Detasemen Gegana Brimobda, Sulawesi Tenggara diterjunkan guna menyelamatkan warga yang disandra oleh sekelompok teroris di kawasan perumahan Citralen, Kota Kendari. Menindah kelanjuti laporan masyarakat terkait adanya sekelompok orang bersenjata sedang melakukan penyanderaan terhadap warga di perumahan Citralen, Kendari. Satbrimobda, Sulawesi Tenggara langsung bergerak cepat dengan menurunkan detasemen Gegana Satbrimobda, Sulawesi Tenggara. Untuk melaksanakan pembebasan sandra, melihat kondisi yang cukup berbahaya di mana para teroris tersebut menggunakan senjata api serta bahan peledak. Sehingga Satbrimob menerjunkan tiga tim, yakni tim antiteror, G-bomb, serta tim kimia biologi dan radioaktif, guna melaksanakan operasi pengamanan dan pengawalan teroris. Ditemui dalam operasi ini, Dansatbrimob, Polda, Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Adar Masinaga mengatakan, operasi ini merupakan latihan atau simulasi, guna meningkatkan kemampuan serta koordinasi antar unit di Brimob, Sulawesi Tenggara. Sehingga saat dihadapkan dengan kondisi seperti ini, seluruh personil dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Dansatbrimob, simulasi ini melibatkan 90 personil Brimob, Polda, Sulawesi Tenggara. Gegana melaksanakan latihan yang rutin dilaksanakan setiap bulan untuk memberikan kemampuan, pengetahuan, dan koordinasi antar unit untuk melakukan sebuah penanganan terhadap suatu tindakan serangan teroris maupun pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan peledak. Kenapa kita pilih tempat ini? Memang semua tempat bisa memiliki potensi kita menilainya untuk beberapa tempat yang mungkin saja satu peristiwa penyerangan terjadi. Apakah bagian ini, kegiatan ini juga merupakan simulasi untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, Pak, tahun ini? Ya, ini karena kegiatan rutin, semua waktu bisa menjadi satu potensi terhadap suatu kejadian serangan sehingga setiap saat bisa kita siapkan kapanpun atau apabila dibutuhkan. Wakil Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sultra, AKP Igusti Komang Sulastra mengatakan dalam operasi kali ini, disimulasikan terjadi serangan teroris bersenjata api dan membawa bahan peledak di Citralen Kendari. Tim Gegana Satbrimob Polda Sultra yang diterjunkan harus mengantisipasi tiga kondisi, yakni menyelamatkan sandra, mengantisipasi terjadinya ledakan bom atau bahan peledak, serta tim kimia radioaktif jika terdapat paparan bahan radioaktif yang dibawa oleh para teroris. Atas informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komandan Satuan Brimob Polda Sultra Tenggara, kemudian Dansat memberikan perintah kepada kami, Komandan Detasemen Gegana, untuk melakukan pembebasan sandra. Hingga kami menyiapkan pasukan dari tiga tim, yang pertama dari pasukan lawan teror, kemudian tim dari kimia biologi dan radioaktif, kemudian dari tim JIBOM Satbrimob Polda Sultra Tenggara, untuk melakukan penanganan perkara penyanderaan ini. Yang kami berikan nama latihannya, simulasi pengamanan dan pengawalan teroris. Simulasi operasi pengamanan dan pengawalan teroris ini diakhiri dengan mengamankan seluruh tersangka teroris, serta melaksanakan penjinakan bom aktif yang dilakukan oleh tim penjinak bom Satbrimob Polda, Sultra Tenggara. Rolis Agus Wahyu di TVRI Sultra melaporkan.